Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Al-Fatihah Para hadirin dan hadirat Para jemaah Masjid Ah Sunnah bintara Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita majidkan bahasan kita Tentang salat-salat sunnah Yang dijelaskan secara khusus Di antaranya adalah Salatul Aydain Iaitu salat dua hari raya Ya, sholatul a'idain, sholat dua hari raya Al-a'idain, ya, diambil dari kata al-aid Maksudnya idul fitr dan idul adha Ya, sebagaimana kita ketahui Hari raya idul fitri dan hari raya idul adha Dan al-aid diambil dari kata al-aud Al-aud artinya suatu yang yatakarrar Yaitu berulang-ulang Sehingga dikatakan aid karena berulang-ulang setiap tahun Ya, ini salah satu pendapat kenapa dikatakan aid Ada yang mengatakan dikatakan aid juga Karena berulangnya kegembiraan kaum muslimin Setiap tahun ada idul fitri, ada idul adha Dan itulah hari kegembiraan mereka Dan juga ada yang mengatakan Al-aid dikembalikan kepada kasratu awa idillah Yaitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan pada hari tersebut Kita tahu bahwasannya Bagi kaum muslimin hari raya Tahunan cuma dua Yaitu idul fitri dan idul adha Dan dua ciri hari raya ini Adalah dimulai terlebih dahulu Didahului oleh ibadah Didahului oleh ibadah Idul fitr didahului dengan ibadah puasa selama sebulan Kemudian baru hari raya Ya, idul adha juga didahului dengan ibadah selama sepuluh hari Sepuluh hari pertama bulan tul hijjah Yang dalam hadis kata Nabi SAW Tidak ada hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah SWT Seperti amal soleh di sepuluh hari pertama bulan tul hijjah Terlebih lagi yang melaksanakan ibadah haji Maka sebelum idul adha Para jemaah haji mereka Beribadah pada tanggal 8 Dul hijjah hari tarwiyah di Mina Kemudian pada tanggal 9 di Arofah Ya, kemudian Malam tanggal 10 mereka beribadah di Muzdalifah Kemudian tanggal 10 baru kemudian Mereka melaksanakan hari raya Jadi inilah keistimewaan hari raya Kaum muslimin Didahului dengan ibadah Setelah didahului oleh ibadah Hari-hari tersebut juga dibuka dengan ibadah Itu sholat Sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT Idul fitr maupun idul adha Dibuka dengan sholat tunduk kepada Allah SWT Dan namanya Hari raya adalah hari kegembiraan Oleh karenanya Pada hari raya tersebut Ada dua ibadah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin Ibadah yang pertama adalah Ibadah Berzikir dan sholat kepada Allah SWT Ibadah yang kedua adalah Ibadah bersenang-senang Bersenang-senang Di hari yang dianjurkan untuk bersenang-senang Yaitu hari Hari raya Oleh karenanya Nabi SAW ketika berbicara tentang hari-hari tashrik Kata Nabi SAW Itu tanggal 11, 12, 13, Dhul Hijjah Kata Nabi SAW Ayamu tashrik Ayamu Aklin wa syurbin wa zikrinillah Hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum Dan Berzikir kepada Allah SWT Yaitu ada ibadah Ada juga bersenang-senang Bersenang-senang Sehingga pada hari tersebut Dianjurkan kita untuk Bersenang-senang dengan cara-cara yang Tidak melanggar syariat Dalam hadith dari Anas bin Malik radiallahu ta'ala Anhu Anna Rasulullah SAW qadimal madinata Walil ansari yaumani yal'abani fihima Ketika Nabi SAW Datang ke kota Madinah Kaum ansar memiliki dua hari yang mereka Bersenang-senang Bermain-main Yal'abani Yaitu Mereka Apa namanya Bermain-main pada hari Kedua hari tersebut Maka Rasulullah SAW bertanya Apa dua hari ini Kalian bermain-main di kedua hari ini Ini dua hari yang Sejak zaman jahiliya kami sudah Bersenang-senang pada dua hari tersebut Bermain-main Fakala Nabi SAW Maka Nabi SAW berkata Innallaha qad abdalakum Bihima khairan minhuma Sungguhnya Allah telah menggantikan Bagi kalian Dua hari ini Allah ganti dengan dua hari yang lebih baik Al-Aidain Dua hari raya Al-Fitr wal-Adha Yaitu Idul Fitr dan Idul Adha Maka Diambil dalil dari hadith ini Bahwasannya Bersenang-senang pada hari Idul Fitr dan Idul Adha Dianjurkan Dianjurkan Masing-masing mengekspresikan Kesenangannya dengan cara masing-masing Apakah dengan buat makanan Minuman Dengan pakaian yang indah Dengan Silaturahmi Dengan kunjung-mengunjung Masing-masing mengekspresikan Kesenangannya Oleh karenanya ketika di hari raya Orang-orang Habasyah Mereka Bermain-main di Masjid Nabawi Yaitu bermain Dengan gerakan-gerakan tertentu Yang menunjukkan gerakan-gerakan Peperangan Maka Nabi S.A.W. memanggil Aisyah R.A. untuk menonton mereka Nabi S.A.W. berkata Lita'lamal Yahud Anna fi dinina fusha Agar orang Yahudi tahu Bahwasannya agama kita ini ada Kelapangan Jadi saya ingatkan kembali Bahwasannya Hari raya ada dua ibadah Yang bisa kita lakukan Pertama ibadah zikir dan sholat Yang kedua adalah Ibadah bersenang-senang pada hari tersebut Maka dianjurkan bagi Kita untuk tawassu Yaitu Melapangkan Beri kelapangan kepada anak-anak Kepada keluarga Makanan Atau pemberian hadiah Dan macam-macam ini Sebagai bentuk Kita gembira dengan hari Hari tersebut Dan kegembiraan kita pada hari tersebut Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Taib Ikhwan dan akhwat Yang di Rahmatillah Subhanahu Wata'ala Para Jama'at Masjid As-Sunnah bin Tarang Yang di Rahmatillah Subhanahu Wata'ala Dalam Islam Tidak ada Hari raya Yang berulang Dalam setahun Cuma dua ini Tidak ada Hari raya yang lain Karena tadi Ciri-cirinya Didahului oleh ibadah Dan dibuka oleh Ibadah Ada pun Seperti orang-orang Syiah Yang membuat Idul Qadir Ini hari raya mereka Ini adalah Hari raya Karangan mereka saja Itu dimana mereka Meyakini bahwasannya Pada hari tersebut Nabi SAW Sepulang dari Haji Wada' Nabi SAW Mampir di suatu Lokasi namanya Qadir Khum Di hadapan para sahabat Kemudian Nabi SAW Mengikrarkan bahwasannya Jika beliau meninggal Yang menjadi khalifah Adalah Ali bin Abi Talib Tapi ini tentunya Hanyalah Khurafat mereka Dan dalam Islam Tidak ada namanya Hari raya Kecuali Idul Fitri Dan Idul Idul Adha Yaitu hari raya Tahunan Taib Disyariatkannya Solat Eid Dimulai pada Tahun 2 Hijriyah Solat Eid Yang pertama kali Dilakukan oleh Nabi Solat Idul Fitr Pada tahun Kedua Hijriyah Kemudian berlanjut Dan Rasulullah Tidak pernah meninggalkan Solat Eid Sampai wafat beliau Dan dilanjutkan oleh Para khulafa'ur Rashidin Di antara Dalil yang disebut oleh Para ulama Tentang disyariatkannya Solat Eid Adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fasalli Li Rabbika Wan Har Solatlah Karna Rabbmu Dan menyembelihlah Karna Rabbmu Kata sebagian Ulama Bahwasnya Fasalli Li Rabbika Maksudnya Solat Eidlah Engkau Yaitu Solat Idul Adha Wan Har Dan sembelihlah Apa namanya Kurbanmu Kurbanmu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Abu Said Al-Khudri Radiyallahu Anhu Berkatakan Rasulullah Sallam Yakhruju Yawmal Fitr Wal Adha Ilal Musalla Adalah Rasulullah Sallallahu Walaikum Keluar Menuju Musalla Pada hari Idul Fitri Dan Idul Adha Musalla Disini Maksudnya Bukan Masjid kecil Sebagaimana Kita pahami Musalla Maksudnya Adalah Lapangan terbuka Untuk Melaksanakan Solat Eid Namanya Musalla Yang pertama Nabi kerjakan Begitu Sampai Di Musalla Di lapangan Terbuka Tersebut Beliau Solat Kemudian Rasulullah Sallallahu Selasih Solat Kemudian Rasulullah Rasulullah Balik menghadap Kepada Para sahabat Kepada manusia Orang-orang Setelah Solat Masih duduk Di saf-saf mereka Maka Nabi pun Memberi Wajangan Kepada mereka Memberi Wasiat Kepada mereka Dan Memerintahkan Mereka Kalau Nabi Ada Keperluan Untuk Mengirim Sebagian Kau Muslimin Untuk Berperang Pasukan Maka Rasulullah Sallam Habis Solat Baru Suruh Mereka Berjalan Jadi Mereka Solat Dulu Baru Kemudian Menjalankan Tugas Atau Ingin Memerintahkan Sesuatu Rasulullah Sampaikan Setelah Solat Sumayan Sarif Kemudian Rasulullah Sallam Meninggalkan Musalla Tersebut Pembahasan Fikih Yang pertama Kita bahas Adalah Apa Hukum Solat Eid Tentu Ada Khilaf Di kalangan Para Ulama Tentang Hukum Solat Eid Ada yang Mengatakan Sunnah Mu'akadah Ada yang Mengatakan Wajib Ada yang Mengatakan Fardu'ain Ada yang Mengatakan Fardu' Kifayah Menurut Madhab Shafi'i Adalah Sunnah Mu'akadah Sunnah Yang sangat Ditekankan Karena Nabi Sallam Selalu Melaksanakan Pendapat Mengatakan Fardu' Kifayah Kenapa Rasulullah Tidak Pernah Meninggalkan Solat Eid Sampai Beliau Meninggal Dunia Kemudian Setelah Itu Lanjutkan Oleh Para Sahabat Dan Solat Eid Al-Syi'ar Kau Muslimin Disitu Kau Muslimin Bertakbir Mengumumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Berdasarkan Pendapat Yang Mengatakan Solat Eid Adalah Fardu' Kifayah Kalau Satu Negeri Sepakat Untuk Tidak Solat Eid Maka Diperangi Maka Diperangi Karena Solat Eid Fardu' Kifayah Adapun Pendapat Yang Mengatakan Fardu' A'in Maka Dibantah Oleh Para Ulama Syafi' Mereka Berdialah Dengan Hadis Talha Bin Ubaidillah Bahwasnya Ada Seorang Laki Datang Kepada Nabi Sallallahu Bertanya Kepada Nabi Tentang Islam Maka Nabi Menjelaskan Tentang Islam Ada Lima Solat Yang Allah Wajibkan Bagi Seorang Hamba Sehari Semalam Fakala Yaitu Solat Lima Waktu Maka Lelaki Ini Bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Apakah Ada Solat Lain Selain Ini Yang Wajib Maka Rasulullah Sallallahu Mengatakan La Tidak Ada Yang Wajib Cuma Lima Ini Sehingga Dari Sini Diambil Oleh Para Ulama Bahwasannya Yang Wajib Cuma Solat Lima Waktu Selain Lima Waktu Tidak Ada Yang Wajib Baik Solat Tahiyatul Masjid Baik Solat Witir Baik Solat Gerhana Solat Apapun Tidak Ada Yang Wajib Cuma Fardu'ain Yang Wajib Cuma Lima Ini Lima Solat Lima Waktu Tersebut Makanya Mereka Mengatakan Tidak Mungkin Solat Eid Adalah Fardu'ain Tapi kalau Fardu'ain Tidak Karena Lelaki ini Bertanya Kepada Nabi Apakah Ada Solat Selain Lima Waktu Yang Wajib Bagiku Kata Nabi La Tidak 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 Ada Kecuali Engkau Ingin Melaksanakan Solat Solat Sunnah Tayyib Disyariatkan Tentu Solat Eid Secara Berjamaah Sebagaimana Dikerjakan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Wajib Atau Dikerjakan Oleh Setiap Orang Yang Disyariatkan Bagi Siapa Saja Untuk Melaksanakan Solat Solat Eid Bahkan Akan Kita Sebutkan Bahkan Para Wanita Pun Dianjurkan Untuk Keluar Melaksanakan Solat Eid Karena Ini adalah Syiar Kau Muslimin Kecuali Kecuali Bagi Seorang Yang Berhaji Di Mina Kata Madhab Shafi'i La Lilhaj Biminan Fala Yusannu Lahu Solat Jama'atan Ada pun Seorang Yang Sedang Berhaji Di Mina Maka Tidak Dianjurkan Dia Solat Eid Secara Berjama'ah Karena Nabi Sallallahu Sallam Ketika Diminah Rasul Sallallahu Sallam Tidak Melaksanakan Solat Eid Berjama'ah Ketika Haji Wada Tetapi Kalau Dia ingin Solat Eid Sendirian Boleh Dia ingin Solat Eid Sendirian Bagi Orang Yang Berhaji Ada pun Selain Haji Maka Dianjurkan Solat Eid Berjama'ah Jadi sudah kita sebutkan Bahwasannya Solat Eid Juga disyariatkan Bagi wanita Bagi musafir Bagi anak Kecil Bahkan Wanita Disuruh Hadir Untuk Solat Eid Untuk Mendengarkan Khutbah Untuk Bertakbir Dan Tapi Dia disuruh Hadir Untuk Mendengarkan Khutbah Untuk Berdoa Hal Ini Berdasarkan Hadis Yang Dibatkan Ummu Atiyah Al-Ansariyah Jadi Ummu Atiyah Al-Ansariyah Dia berkata Kuna Nu'maru An-Nukhrija An-Nakhruja Yawmal Eid Kami dahulu Para wanita Diperintahkan Untuk keluar Pada hari Lebaran Pada hari Eid Hatta Takhrujal Bikru Min Khidriha Sampai Wanita Yang gadis Atau Khidr Maksudnya Tempat Lokasi Di Pojok Rumah Yang Diberi Tirai Itu Seorang wanita Di zaman dahulu Kalau ada yang malu Dia dipingit Kemudian Dia menetap Di balik Tirai Tersebut Karena Saking malunya Tetapi Ketika Hari Raya Mereka Disuruh keluar Mungkin zaman sekarang Sudah gak ada lagi Khidr Seperti itu Tirai Yang Untuk Diletakkan Di rumah Sebagai Kalau ada wanita Yang malu Tapi Zaman dulu Ada Dan Wanita Tersebut Garis Tersebut Disuruh keluar Untuk Sholat Sholat Bahkan Wanita Yang dipingit Pun Suruh keluar Untuk Sholat Bahkan Wanita Wanita Haid Pun Kami Disuruh Untuk Suruh Mereka Agar Para Wanita Haid Tersebut Ikut Keluar Sehingga Wanita Wanita Haid Tersebut Mereka Di Barisan Paling Belakang Tidak Ikut Sholat Dan Mereka Para Wanita Bertakbir Dengan Takbir Para Jemaah Wa yidu'una Bidu'a'ihim Dan mereka juga berdoa Dengan doa Pada hari tersebut Yerjuna Barokata Zalikal Yaumi Watuhratahu Mereka berharap Mendapatkan keberkan hari tersebut Dan kesucian hari Tersebut Ini menunjukkan Ini menunjukkan bahwasannya Ketika Sholat Kita keluarkan Semua orang Karena ini syiar Anak-anak Kemudian Para wanita Gadis-gadis Semuanya Tentu para wanita Ketika Sholat Hendaknya Tetap Berjilbab Dengan jilbab Yang syari Tidak berhias Berhias Mentang-mentang Hari Raya Kemudian Bersolek Seindah-indahnya Kemudian keluar Sholat Ini tidak Tidak diperbolehkan Para ulama syafiyah Tetap menyebutkan Wanita yang Menimbulkan Hasrat Lelaki Maka Tidak ikut Sholat Sholat Karena tetap Menimbulkan fitnah Oleh karena Wanita yang keluar Sholat Tetap menjaga diri Tetap menjaga diri Yang penting Dia keluar Sholat Sholat Dia bukan Berhias Berhias Untuk Memamerkan Kecantikannya Pada Para lelaki Dalam Riwayat yang lain Berkata Seorang wanita Ya Rasulullah Ihdana Laisalah Jilbab Ya Rasulullah Salah seorang dari kami Tidak punya Jilbab Artinya Bagaimana Dia mau keluar Untuk Sholat Untuk menghadiri Sholat Sementara Dia tidak punya Jilbab Kata Nabi Sallallahu Litu Bish Sahiba Tuhan Min Jilbab Tidaknya Kawannya Ukhti yang lain Meminjamkan Jilbabnya Artinya Rasulullah Motivasi agar Semua wanita keluar Kan ini Hari berkah Mereka mendapatkan Keberkaan hari tersebut Mereka berdoa Ikut berdoa Mengaminkan Bertakbir Mendengar khutbah Ini semua hari Hari keberkahan Waktu Waktu sholat Waktu sholat Waktu sholat Sebagai Dalam hadith Dari Al-Barak Bin Azif Radiyallahu Anhu Aku mendengar Rasulullah Berkhutbah Yang pertama Kali kita mulai Dari hari ini Adalah kita sholat Artinya Sholat Dibuka Dari Awal Waktu syuruk Waktu syuruk Karena hari dimulai Dari terbit fajar Tapi terbit fajar Orang-orang sibuk Untuk sholat subuh Setelah itu terbit matahari Setelah terbit matahari Masih waktu terlarang 15 menit setelah terbit matahari Maka itu awal Waktu sholat Sholat eid Jadi sholat eid dimulai Dari waktu Waktu Syuruk Yaitu 15 menit setelah Sunrise Kapan berakhir? Berakhir ketika Zawal Ketika adhan Zuhur Barang siapa yang sholat eid Jam 9 Jam 10 Karena ada udhur Misalnya Maka sah Tapi jika dia sholat Setelah Sholat eid Setelah zuhur Maka itu qadha Diluar waktu Berarti Qadha Jadi waktunya dari Waktu syuruk Yaitu awal Waktu duha Sampai Sebelum Adhan Zuhur Adapun Sholat eid Idul fitr Maka Disunahkan Untuk diakhirkan Jangan langsung Begitu waktu syuruk Langsung sholat idul fitr Ya Hendaknya ditunda Karena Karena apa? Karena Dianjurkan Orang-orang yang belum Bayar zakat Fitra Untuk bisa bayar Zakat Zakat al-fitr Dan kita tahu Waktu terbaik Untuk bayar zakat Fitr adalah Menjelang Sholat eid Sehingga ditunda Jangan misalnya Misalnya Terolah setengah tujuh Waktu sholat eid Ditundalah jam-jam tujuh Setengah jam Masih orang-orang yang belum Bayar zakat al-fitr Masih bisa kesempatan Bayar Zakat al-fitr Ya Berbeda dengan Sholat idul adha Kalau idul adha Disunahkan untuk Disegerahkan Kenapa Disunah disegerahkan? Karena Orang-orang tidak boleh Memotong Hewan korban Kecuali setelah Selesai sholat eid Maka sholat eid Segera dikerjakan Agar pelaksanaan Penyembelihan Hewan korban Bisa dilakukan Dengan segera Ini antara perbedaan Antara Waktu sholat idul fitr Dengan waktu sholat idul adha Taib Sholat eid Idul fitr Medidul adha Tidak Disyariatkan Adanya adhan Wapun iqamat Ini kesepakatan Para ulama ijma Ibn Abbas berkata Syahidtu ma'an Nabi Sallallam Wa ma'abi Bakr Wa Umar Wa Uthman Radiyallahu anhum Fa kulluhum sallahu Qabla l-khutbati Bila adhan Wala ikamah Kata Ibn Abbas Aku menghadiri Sholat eid Bersama Nabi Sallallam Dan aku menghadiri Sholat eid Bersama Abu Bakar Aku menghadiri Sholat eid Bersama Umar Aku menghadiri Sholat eid Bersama Uthman Semuanya sholat Sebelum khutbah Semuanya sholat Sebelum khutbah Tanpa adhan Dan tanpa iqamah Tanpa adhan Dan tanpa iqamah Bahkan Ibn Abbas Pernah memberi Masukan kepada Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair Ketika pertama kali Dibai'at di Mekah Maka Ibn Abbas Mengirim surat kepada Atau mengirim utusan Kepada Ibn Zubair Karena dia mau sholat eid Kata Ibn Abbas Innahu lam yakun Yu'adhan bis sholati Yom al-fitr Wa innama al-khutbatu Ba'da sholat Tidak ada adhan ketika Hari Idul Fitr Yang ada Khutbah setelah sholat Khutbah setelah Sholat Oleh karenanya Tidak boleh Seorang melakukan Adhan dan iqamah Ketika Sholat Idul Fitr Maupun Idul Adha Jika dia melakukan Maka terjumus dalam bid'ah Meskipun Adhan adalah perkara yang baik Iqamah adalah perkara yang baik Namun Para ulama sepakat Untuk tidak ada adhan dan iqamah Ketika sholat idul fitr Maupun Idul Adha Kenapa Karena Nabi tidak pernah mengerjakannya Ya meskipun baik Meskipun bagus Meninggikan kalimat Allah Meninggikan Syahadatain Tetapi Nabi tidak pernah mencontohkan Maka kita jangan melakukan Para ulama sepakat Bahusnya tidak dianjurkan Azan dan iqamah Sholat idul fitr Maupun Idul Adha Namun Para ulama khilaf Apakah ada panggilan yang lain Seperti Madhab Syafi'iyah Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Menurut beliau Dianjurkan untuk mengucapkan As-salatul jami'ah As-salatul jami'ah Perkataan As-salatul jami'ah Ini panggilan Ini berlaku pada Salat al-khusuf Atau khusuf Gerhana materi Gerhana Bulan Ada teriakan Salatul jami'ah Nah menurut Madhab Syafi'i Meskipun Nas datang dalam Salat gerhana Ada panggilan As-salatul jami'ah Itu menunjukkan Orang-orang untuk berkumpul Tetapi ini dikiaskan Kepada Salat-salat lain Yang Disitu Ada perkumpulan Kaum muslimin Salat-salat sunnah Yang ada perkumpulan Kaum muslimin Yang tidak ada adhan dan iqamah Diantaranya Salat id Salat id Salat istisqa Maka Madhab Syafi'i Berpendapat dikiaskan Dikiaskan dengan Salat al-khusuf Dengan salat gerhana Nasnya datang dalam Salat gerhana Ada pun Salat-salat yang lain Tidak ada Tapi mereka mengkiaskan Tentu ini ada khilaf Di kalan para ulama Sembilan mengatakan Tidak perlu Tidak bisa dikiaskan Karena Salat gerhana Terjadi di zaman nabi Tiba-tiba Berbeda dengan Salat id Yang berulang-ulang Sehingga Kondisinya berbeda Kiasnya tidak pas Tapi intinya Kita berjalan Berdasarkan Madhab Syafi'i Bahwasannya Tidak mengapa Atau dianjurkan Ketika salat id Idul fitri Idul adha Ada seorang Ketika mau Ketika mengumpulkan Orang-orang Mengucapkan Assalatu jamia Dikiaskan dengan Salat gerhana Kita masuk pada Kaifiyat salat Bagaimana Tata cara Salat id Tentunya Dengan Niat Kemudian Salat dua Rakaat Dan ini sudah Sempurna Tidak kurang Sama sekali Berdasarkan Lisan Nabi Kalian Taib Kita akan bahas Tata cara Salat id Mungkin kita bagi Menjadi Rakat pertama Rakat kedua Yang pertama Yang pertama Tentunya Tentu setelah Niat Takbiratul Ikram Ikram Tentu dengan Mengangkat tangan Dengan Angkat tangan Angkat Kedua tangan Ini kita berdasarkan Madhab Shafi'i Kemudian setelah itu Dua istifta Setelah itu baru Disebut dengan Takbir Takbir Zawa'id Takbir Zawa'id Takbir Tambahan Takbir Takbir Tambahan Nah Takbir Takbir Tambahan ini Ada beberapa Fikir yang terkait Dengan takbir Tambahan Yang pertama Yang pertama Dikerjakan Dengan Mengangkat tangan Dengan Mengangkat Kedua tangan Ini masalah Khilaf Tapi Ilham Madhab Shafi'i Setiap Takbir Jadi Allahu Akbar Ini yang pertama Kemudian Yang kedua Antara Takbir Satu Dengan Takbir Yang berikutnya Berikutnya Berzikir Berzikir Di antara zikir Yang dianjurkan oleh mereka Yaitu Subhanallah Subhanallah Walhamdillah Wala ilai Allahu Akbar Jadi Jadi kita Takbir 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 Allahu Akbar Setelah itu Baca Udah istiftah Kemudian baru Takbir Yang tujuh Tujuh Takbir Tambahan Tujuh Takbir Tambahan Jadi Allahu Akbar Kemudian kita Baca Subhanallah Alhamdulillah Wala ilai Allahu Akbar Allahu Akbar Baca lagi Subhanallah Alhamdulillah Wala ilai Allahu Akbar Sampai tujuh Tujuh Kali Kemudian Jika Lupa Jika Jika lupa Tidak perlu Sujud sahwi Kenapa Tidak perlu Sujud sahwi Karena menurut Madhav syafi'i Takbir Zawaid ini Termasuk Sunnah Al-Hayat Bukan Sunnah Ab'at Kita sudah Jelaskan Sunnah Dalam Madhav syafi'i Sunnah-sunnah Sholat itu Kalau ditinggalkan Ada yang Dianjurkan Untuk Sujud sahwi Dan ada yang Tidak Yang diujur Misalnya Sunnah Sunnah Tul'aba'at Seperti Kunut subuh Menurut mereka Atau Kunut Witir Misalnya Ini Sunnah Seperti Duduk Tasyahud Awal Sunnah Sunnah Tul'aba'at Yaitu Sunnah Yang seperti Merupakan Rangkaian Gerakan Sholat Tersendiri Nah itu Kalau ditinggalkan Maka Butuh Sujud sahwi Tapi Kalau Sunnah Al-Hayat Dia hanyalah Rangkaian Dari Rukun Sholat Yang sudah Ada Seperti Doa Istifta Kemudian Ta'awud Ini rangkaian Daripada Berdiri Rukun Berdiri Sama Seperti Takbir Zawai Takbir Zawai Rangkaian Daripada Bukan Ibadah Tersendiri Tidak Tapi dia Rangkaian Daripada Takbir Takbir Menjelang Bacaan Sehingga Kalau ada Orang Lupa Untuk Takbir Zawai Tujuh Takbir Tersebut Dia mungkin Lupa Semuanya Tidak Pakai Takbir Zawai Tambahan Sama Sekali Atau Dia cuma Baca 6 Cuma Baca 5 5 kali Takbir Maka Tidak Jadi Masalah Tidak Perlu Sujud Sahwi Tidak Perlu Sujud Sahwi Taib Yang keempat Jadi Perhatikan Disini Catatan Untuk Masalah Zikir 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 Itu hanya Berada Di antara Takbir Takbir Jadi Zikir Tidak Ada Sebelum Takbir Zawaid Sebelum Takbir Pertama Tidak Ada Zikir Dan setelah Takbir Ketujuh Tidak Ada Zikir Zikir Sebelum Takbir Takbir Pertama Dan Sesudah Takbir Tujuh Takbir Ketujuh Tidak Ada Zikir 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 Cuma Di antara Takbir Takbir Tersebut Dianjur Yang berikutnya Yang keempat Setelah itu Baru Kemudian Baca Ta'awuz Ta'awuz Karena Hendak Membaca Al-Fatihah Kemudian Baru Al-Fatihah Dan Surat Kemudian Yang keenam Baru Takbir Intiqal Takbir Perpindahan Perpindahan Untuk Ruku Inilah Rakat Pertama Rakat Pertama Rakat Kedua Nanti kita Perhatikan Di akhir Rakat Kedua Yang pertama Takbir Intiqal Itu Perpindahan Dari Sujud Ke Berdiri Rakat Kedua Keberdiri Rakat Kedua Di Rakat Kedua Maksudnya Kita Rakat Pertama Allahu Akbar Namanya Takbir Intiqal Takbir Perpindahan Setelah itu Baru Takbir Tambahan Takbir Tambahan 5 kali 5 kali Aturannya Sama Seperti Takbir Tambahan Yang 7 kali Rakat Pertama Kemudian Yang ketiga Baru Baca Al-Fatihah Al-Fatihah Dan Surat Baru Keempat Takbir Intiqal Perpindahan Menuju Ruko Ini Secara sederhana Tata cara Solat Solat Kita Praktikan Kita Praktikan Jadi Lihat Kemudian Kita Takbir Terikram Allahu Akbar Kemudian Kita Baca Istifta Misalnya Subhanakallahumma Wabihamdik Wata Baraka Sama Jaduk Alayla Gairuk Kemudian Baru Takbiratul Zawaid Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Wala ilai Allahu Akbar Allahu Akbar Yang kedua Subhanallah Kemudian Allahu Akbar Sampai Yang Keenam Subhanallah Alhamdulillah Wala ilai Allahu Akbar Allahu Akbar Yang ketujuh Tidak ada lagi zikir Baru kita Aulubillah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Baca Al-Fatihah Kemudian Baca surat Baru kemudian Kita Takbir Ruku Allahu Akbar Seperti itu Jadi Di rakat pertama Takbirnya ada Sembilan Takbiratul Ihram Satu Takbir Al-Zawaid Tujuh Takbir Muruku Satu Jadi sembilan Ada pun Pada rakat kedua Takbir Dari Sujud Bangun ke rakat kedua Satu Takbir Kemudian Takbir Tambah lima Kemudian Takbir Muruku Lagi Tujuh Ada Tujuh Itu Tata cara Solat Solat Eid Hal ini Berdasarkan Dari hadis Amr bin Auf Al-Ansari Radial Adalah Nabi Bertakbir Ketika Salat Eid Al-Ansari 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 Kemudian Kedua 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 Kita baca Surat Al-Ghashiyah Halataka Hadith Al-Ghashiyah Atau Rakat pertama Kita baca Surat Qaf Rakat kedua Kita baca Surat Al-Qamar Ini Disunahkan Untuk Baca Dua Pasangan Surat Surat Ini Al-Ala Sama Al-Ghashiyah Qaf Sama Surat Al-Qamar Taib Adapun Khutbat Tula'id Setelah Solat Kita ada Namanya Khutbat Tula'id Khutbat Tula'id Tidak Sama Seperti Khutbat Jum'at Kalau Khutbat Jum'at Khutbah Baru Solat Ini Solat Dulu Baru Khutbah Kemudian Khutbat Tula'id Tidak Wajib Bagi Hukumnya Sunnah Sunnah Menjalankan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Hukumnya Tidak Sampai Wajib Dan Orang Yang Hadir Farah Jemaah Boleh Mendengar Boleh Tidak Sunnah Tentu Mendengar Khutbah Tersebut Sampai Selesai Baru Berpaling Tapi Seandainya Ada Keperluan Kemudian Berpaling Tanpa Mendengarkan Khutbah Menurut Madhaf Shafi'i Khutbah Di atas Mimbar Kemudian Juga Khutbah Dua Kali Khutbah Dua Kali Apa sekali Menurut Madhaf Shafi'i Khutbah Tula'id Sama Dengan Khutbah Tul Jum'at Dikiaskan Dengan Sholat Jum'at Sehingga Khutbah Dua Kali Aturannya Sama Aturan-aturan Berlaku Tentang Khutbah Tul Jum'at Sama Dengan Yang Berlaku Pada Khutbah Tula'id Tapi Mereka Menambahkan Dianjurkan Datang Sebagai Riwayat Riwayatnya Lemah Bahwasannya Di Khutbah Yang pertama Dibuka Dengan Sembilan Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sebelum Mulai khutbah Kemudian Pada khutbah Yang kedua Dimulai Dengan Tujuh Takbir Sebelum Khutbah Allahu Akbar Berturut-turut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan seterusnya Taib Ada pun Tempat Melaksanakan Solat Tempat Melaksanakan Menurut Madhub Shafi'i Dicari Tempat Yang Paling Luas Menurut Mereka Kenapa Nabi Sallallam Solat Di Lapangan Terbuka Karena Menurut Mereka Masjid Nabawi Tidak Mencukupi Tidak Mencukupi Karena Ketika Solat Orang-orang Dari Luar Datang Kemudian Juga Para wanita Ikut Sehingga Solat Masjid Nabawi Tidak Cukup Masjid Nabawi Dulu Masjid Dan di Kelirinya Ada Rumah-rumah Sehingga Tidak Kondusif Untuk Melaksanakan Solat Solat Eid Yang Membutuhkan Masa Yang Banyak Membutuhkan Spes Yang Luas Oleh Karena Nabi Sallallam Pergi Ke Kapangan Ini Menurut Madhub Shafi'i Sehingga Mereka Berpendapat Bahwasannya Semakin Luas Tempat Maka Itu Semakin Baik Jika Masjid Kondisinya Lebih Luas Daripada Lapangan Maka Masjid Lebih Baik Makanya Imam Shafi'i Mengatakan Dianjurkan Untuk Penduduk Kota Mekah Solat Di Masjid Haram Kenapa Karena Masjid Haram Kondusif Sejak Zaman Dahulu Masjid Haram Sudah Luas Sudah Lembah Dan Luas Dan Imam Shafi'i Mengatakan Dianjurkan Bagi Penduduk Mekah Untuk Solat Menampung Jamaah Yang Sangat Banyak Sehingga Tidak Perlu Ke Tanah Lapang Tidak Perlu Ke Tanah Lapang Cukup Di Masjid Kalau Memang Lokasinya Luas Ini Menurut Shafi'i Tentunya Tujuannya Tidak Lain Untuk Bisa Mengumpulkan Kaum Muslimin Sebanyak Banyaknya Kalau Kita Di Zaman Sekarang Ada Lapangan Yang Luas Untuk Bisa Dilaksana Solat Maka Itu Yang Lebih Kenyataannya Kita Sekarang Melaksana Solat Dengan Terpecah Seharusnya Kalau Bisa Dikumpulkan Satu Wilayah Di Satu Kota Beberapa Wilayah Dua Wilayah Tiga Wilayah Kemudian Semua Kumpul Disitu Lebih Menunjukkan Syiar Kaum Kaum Muslimin Namun Sekarang Karena Lokasi Padat Masjid Punya Masjid Sendiri Akhirnya Pada Solat Di Masjid Masjid Pada Solat Di Masjid Kemudian Harus Kelapangan Sebelah Masjid Sama Saja Jadi Masjid Lapangan Sebelah Masjid Sama Saja Solat Di Masjid Jamaah Meluber Sampai Lapangan Itu Sama Saja Dengan Imam Suruh Keluar Kelapangan Tidak Ada Bedanya Karena Tujuannya Bukan Lokasi Tapi Tujuannya Ke Tanah Lapang Bukan Karena Zat Tanah Lapang Tapi Maksudnya Karena Untuk Lebih Luas Dan Bisa Menampung Banyak Jamaah Semaksimal Mungkin Taib Ini Di antara Tentacara Solat I Sekarang Kita Akan Bahas Sunnah Sunnah Terkait Dengan Hari Raya Ada Perbedaan Perbedaan Antara Idul fitri Idul adha Dalam Beberapa Hal Di antaranya Tadi Sudah Kita Singgung Bahwasanya Idul fitri Sunnah Solat Diakhirkan Walaupun Idul adha Sunnah Solat Disegerakan Kemudian Yang kedua Idul fitri Sunnah Makan Korma Korma Witir Ganjil Sebelum Sebelum Berangkat Solat Ada pun Idul adha Makannya Setelah Setelah Solat Id Makan Hewan Korban Apakah Yang disunahkan Tidak makan Terkait dengan Orang yang berkorban Saja Zohir hadisnya Demikian Rasulullah Beliau Tidak Makan Kecuali Setelah Solat Id Kemudian Beliau Makan Dari Dari Hewan Sembelihan Tersebut Terus bagaimana Yang tidak Punya Hewan Sembelihan Kalau kita Baca Dari Umum Demikian Juga Orang yang Tidak Punya Sembelihan Juga Demikian Artinya Musyarokah Ikut Serta Menyamai Orang-orang Yang Menyembeli Orang yang Menyembeli Dianjurkan Untuk Tidak Makan Solat Dulu Baru Kemudian Nyembeli Baru Makan Ini Diantara Perbedaan Idul fitri Dengan Idul Adha Kemudian Terkait Dengan Takbir Takbir Untuk Idul Fitri Mulainya Dari Malam Takbiran Jadi Terbenam Mulai Dari Terbenam Matahari Di Hari Terakhir Puasa Di Hari Terakhir Ramadhan Kemudian Akhirnya Jadi Artinya Malam Takbiran Maksudnya Sejak Matahari Terbenam Di Malam Ramadhan Hari Terakhir Maka Mulai Bertakbir Allahu Allahu Akbar Kemudian Berakhir Akhirnya Adalah Ketika Imam Sholat Sholat Id Jadi Bertakbir Begitu Imam Menaik Sholat Id Selesai Takbiran Berbeda Dengan Idul Adha Takbir Takbir Mulai Kapan Mulai Mulai Ada Dua Pertama Bagi Bagi Keumuman Keumuman Secara Umum Dari Subuh Selesai Subuh Subuh Hari Arafah Yaitu Tanggal Sembilan Zulhijjah Sembilan Zulhijjah Kedua Untuk Jama'ah Haji Mulai Dari Dari Lempar Jamarat Tanggal Tanggal Karena Jama'ah Haji Sebelum Tanggal 10 Masih Takbirnya Nanti Begitu Tanggal 10 Melempar Jamarat Baru Mulai Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Terus Setelah Solat Asar Setelah Solat Asar Tanggal Hari terakhir Hari Tashrik Tanggal 13 Zulhijjah Ini diantara Perbedaan Antara Solat Idul Fitri Dan Idul Idul Adha Sunnah-sunnah Terkait Yang ada Perbedaannya Ada pun Sisanya Maka Sama Diantaranya Misalnya Yang keempat Adalah Mandi Tidak ada Dari khusus Tapi Sebagaimana Hari Jumat Disunahkan Untuk mandi Idul Fitri Juga Dianjurkan Untuk mandi Apakah Sebelum Matab Shafi'i mengatakan Apakah Sebelum Subuh Atau Sebelum Terbit Fajar Tidak jadi Masa Yang penting Mandi Hari tersebut Bersih Bersih-bersih Pada hari tersebut Kemudian Pergi Dan pulang Dengan Jalan yang Berbeda Diantaranya Menggunakan Pakin Yang terindah Dalam Satu hadis Dari Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Ibn Umar Berkata Wajada Umar Jubatan Min Istabrak Tubak Suatu hari Umar melihat Ada baju jubah Terbuat dari sutra Dijual Fakala Maka Umar Berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Belilah Baju Kain sutra Ini Bagus Untuk Engkau Berhias Ketika Hari Raya Hari Eid Dan ketika Menyambut Tamu Wahai Umar Ini adalah Baju Orang Kafir Yang tidak Ada dapat Bagian Tapi Intinya Ide Umar Benar Rasulullah Disuruh Memakai Pakaian Yang Indah Untuk Hari Raya Jadi Disuruhkan Kita Menggunakan Pakaian Yang Indah Ketika Hari Raya Kemudian Berkaitan Salat Sunnah Ini penting Juga Salat Sunnah Sebelum Sebelum Atau Sesudah Salat Id Jika Imam Imam Tidak Tidak Dianjurkan Jadi Imam Begitu Sampai Langsung Dia Salat Id Yang Ada Yang Ada Salat Sebelumnya Dan Salat Sesudahnya Ada pun Selain Imam Imam Maka Boleh Bukan Salat 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 Mutlak Tapi Salat Mutlak Salat Sunnah Mutlak Boleh Saja Datang Dalam Sebagian Salaf Atau Para Sahabat Yang Mereka Sambil Menunggu Mereka Salat Tidak Jadi Tidak Tidak Mengapa Ada pun Imam Nabi Salat Sebelumnya Wapun Sudahnya Seorang Mungkin Datang Ke Masjid Imam Belum Datang Dia Salat Tidak Ada Masalah Imam Menyelamat Dia Silahkan Salat Tidak Jadi Masalah Inilah Ikhwan Dan Akhwad Yang Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Keseorang Kali Ini Salat Hari Raya Demikian Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh